Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun sehat dan sukses selalu untuk kita semua langsung saja bagaimana cara untuk mengetahui gearbox mesin cuci yang rusak untuk gearbox mesin cuci yang rusak dan masih layak pakai sangat mudah untuk kita ketahui salah salah satu caranya yaitu dengan memutar bagian as gerbok baik atas maupun bawah nah jika kita putar bagian bawah bagian atas harus ikut berputar dan begitu juga sebaliknya jika kita putar bagian atas as bagian bawah juga ikut berputar Nah itu kondisi gerbok yang masih dalam keadaan normal Nah seperti ini misalkan kita pegang ujung daripada as bagian atas yang menuju ke pulsator Nah di sini kita pegang dan ini juga kita tahan kita tahan seperti ini kita pegang lalu kita putar nah jika seperti ini ini diputar yang bagian bawah dan bagian atas tidak ikut berputar dia diam saja artinya di sini di dalam gear ini sudah lost di dalamnya nah seperti ini kita putar bagian bawah yang di atas tidak berputar sebaliknya kita putar seperti ini di bagian atas pun tidak berputar nah ini adalah gearbox yang rusak Hai yang seperti ini sudah jelas-jelas harus diganti baru harus melakukan penggantian baru karena memang sudah tidak bisa dipakai sudah lost Hai begitu pun sebaliknya jika kita putar bagian atas yang dibawah ini tidak akan ikut berputar nah itu gerbok rusak nah seperti ini kita putar bagian atas yang dibawah tidak ikut berputar nah ini rusak rusak total pokoknya kalau kayak gini nggak bisa dipakai lagi ya kemudian untuk gerbok yang masih bisa dipakai atau layak pakai Hai ini adalah contoh yang masih layak pakai akan tetapi untuk gerbok yang ini sudah terdengar suara bising yang sangat keras sekali nah itu dia disebabkan oleh gigi-gigi yang ada di dalam ini sudah Aus nah seperti itu tetapi ini masih kuat untuk dipakai nah seperti ini kita tahan ujungnya dan juga bodi daripada gerbok ini kita tahan kemudian kita putar nah kita putar seperti ini tangan kita tidak kuat untuk menahan putaran daripada dirbok khas ini tidak bisa ditahan oleh tangan nah itu berarti gerbok ini masih layak untuk dipakai nah seperti itu ya jadi dia ikut berputar sebaliknya dia tidak bisa kita tahan dengan tangan artinya gerbok ini masih dalam keadaan baik kita balik Hai seperti ini yang bagian atas kita putar Hai nah ini keras sekali sangat keras sekali ya Nah kita tidak kuat untuk memutarnya nah ini berarti gerbok ini masih dalam keadaan sehat ya cuman kekurangannya kalau gerbok yang ini sudah di dalamnya itu sudah Aus dan terdengar suara bising saat pemakaian nah seperti ini kita putar kita tahan pakai tangan nah tangan kita tidak kuat untuk menahannya kemudian masalah-masalah yang terdapat pada gerbok yang sudah rusak nah itu juga menjadi sebuah perhatian untuk kita tentunya karena permasalahan-permasalahan tersebut bisa juga berakibat fatal bagi pengguna contohnya jika sil yang terdapat pada gerbok ini bocor air yang ada di tabung pencuci merembes masuk ke dalam dan akhirnya menetes di bagian bawah gerbok kemudian menciprat ke dinamo nah itu dapat membahayakan karena apa karena dinamo kita akan menjadi basah dan kemudian otomatis dinamo tersebut akan teraliri oleh arus listrik yang akan menyebabkan ketika saat kita mencuci kita pegang area tabung pencuci kita akan kesetrum nah seperti itu jadi sil yang terdapat pada bagian atas gerbok ini sudah sudah longgar sudah renggang nah itu yang menyebabkan masuknya air dari tabung ke bawah sini ke dalam gerbok nah itu juga sebaiknya menjadi perhatian ya supaya tidak ada korban pada saat mencuci nah terus apakah bisa hanya mengganti silnya saja sedangkan gerboknya masih bisa dipakai sebenarnya kalau ada yang pas ya bisa-bisa saja kita ganti silnya cuman kalau kita masih mau beli online misalkan misalkan atau di toko-toko terdekat tidak menyediakan ini ya sebaiknya kita ganti satu paket saja gerboknya karena apa karena kalau kita beli misalkan ukurannya tidak pas ya maka tidak akan bisa dipakai dan itu akan menjadi sia-sia kecuali anda mempunyai sebuah alat ukur untuk mengetahui ukuran daripada lubang as bagian dalam dan bagian luar baru kita bisa beli secara online untuk mengganti sil gerbok seperti ini tapi saran saya sebaiknya ya beli langsung satu paket saja atau kalau misalkan masih biasa bisa diakali ya diakali nggak papa cuman kalau untuk service service untuk orang lain ya untuk pelanggan misalkan ya sebaiknya ganti saja kecuali untuk diri sendiri ya kalau untuk diri sendiri kita bisa service kapan saja tapi kalau untuk orang lain untuk pelanggan kita sebaiknya ganti saja satu paket nah seperti itu dan kelemahannya pada gerbok yang sudah rusak atau sudah aus di bagian dalamnya cuman masih bisa dipakai itu selain nyetrum itu juga menimbulkan suara kasar pada saat kita itu mencuci tapi biasanya kratok kratok krak otok krok kok krok kok kok gitu pada saat mencuci nah itu masalah dirbok tapi selama ini tidak bocor Ya kita pakai saja ya kita pakai saja nah tip atau trik sederhana ini untuk mengetahui gearbox yang masih layak pakai atau sudah rusak ini semoga bermanfaat konten sederhana tetapi yang diharapkan manfaatnya itu dapat kita rasakan bersama oke segitu saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami salam santun saripati elektronika